akhirnya pesen angkana judis aku datang juga sini lihat aku pesen paket ayam serundeng nih ya kalian harus lihat serundengnya enggak pelit terus ini nasinya nasi daun jeruk dan ini sambalnya dipisah jadi kalian bisa aja sendiri kalau nggak terlalu suka petes ya ampun menurut aku ini menu terenak nona juga sih selera ya kalau aku suka banget sama ini pakai bumbu serundengnya terus pakai sambel makan pakai nasi daun jeruk tuh aduk-aduk gini tapi aku suka pedes jadi aku tambahin sambelnya tuh diaduk-aduk gini di nasinya enggak banget sampaah membos rendengnya kalin nasinya aduk-aduk ambil ayamnya ayamnya juga gede enggak pelit sel sambel tadi nasi dari duka-duka gumbu serundeng ya Tuhan terus dapet tempe manduana juga jadi isinya banyak bumbu serundeng dan sambelnya juga enggak pelit anti-pelit enggak takut kehabisan terus nasinya nasi daun jeruk wangi banget wangi dan gurih gitu loh ada rasanya bukannya cuma sekedar wangi doang tuh bener gurih juga jadi makanya tuh lengkap banget kalian bisa cari titik lokasi kita di grab kitchen karena kita udah ada beberapa cabang yang tinggal cari aja udah satu porsi emserundeng udah kenyang banget tapi hehehe masih mau lagi oke bisa pasti menghabiskan ini karena kalau emserundeng enggak tahan sih terenak banget ini bumbunya racun membuat aku nggak bisa mengontrol nafsu makanku tapi oke nikmatin hidup kenapa aku makan banyak tapi badan aku tetep segini-segini aja dan aku tuh jujur lagi jarang banget olahraga sih tapi aku tuh makan gila nggak bisa ditahan terus belum lagi jadi dalam sehari itu aku konsumsi kopi susu coklat tadi aja aku sarapan pakai hot coklat jadi kayak menu makanan aku tuh nggak ada yang diet sama sekali gitu terus berat badan aku tuh stuck di 46 aku nggak pernah banget nyampe 50 berat badan aku nggak pernah nyampe 50 mau aku makan sebanyak apapun kalau dulu sih karena aku olahraga rutin banget dan keras banget aku ngegym tapi kalau sekarang karena aku lagi males ngegym dan lagi banyak kerjaan cukup dimaintainnya pakai ini slim illy fat blocker pokoknya sebelum makan 2 sendok makan ini dulu terus sebelum tidur 1 sendok makan ini akan ngeblok fat-fat yang ada di dalam tubuh kalian karena aku nggak diet jadi aku cuma pengen maintain aja biar badan aku tetep di 46 dan nggak naik-naik tapi kalau kalian diet kalian diet makanan dan olahraga tambah minum ini pasti turun sih udah banyak banget testimoni yang ada yang customer kirim ke aku dan aku senang banget ngelihat proses mereka diet jadi kalian harus coba kalau mau makan banyak tapi tidak gendut-gendut terus gini nih abis makan rebahan coba gimana sih ceritanya ini sih mungkin jangan dicontoh ya cuma aku rennyangan jangan lupa like subscribe comment dan share terima kasih